Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore dan malam teman-teman semua ya Oke apa kabar hari ini teman-teman semoga kita dalam keadaan sehat walafiat amin ya hari ini saya akan membahas tanaman indigo vera ya teman-teman dan ciri daunnya seperti ini tanaman indigo vera ini untuk pakan ternak ya seperti kambing sapi untuk ayam pun juga bisa nanti cara pengolahannya itu sangat gampang sekali dan tanaman ini sangat mudah sekali diperbanyak dengan cara dari biji ya teman-teman ya dan bentuk buahnya seperti ini teman-teman dan nanti kalau sudah tua warnanya kuning kecoklatan ya teman-teman ya dan ini banyak sekali buahnya kita tunggu tua nanti kita semai dan untuk cara semainya sangat mudah sekali cukup kita rendam dengan air hangat nanti kalau sudah berkecamba baru nanti kita masukkan polybag karena bijinya ini sangat kau kecil-kecil sekali dan daunnya indigo vera ini ya teman-teman ini sangat kaya dengan protein ya untuk cocok untuk pakan ternak ini kandungannya ini setara dengan kosentrat teman-teman ya jadi sangat cocok sekali untuk ternak kita ya supaya gemuk dan ciri daunnya seperti ini teman-teman ya jangan salah ya dan ini kita tanam banyak sekali ya teman-teman kita tanam di pinggiran ladang kita ya untuk pakan ternak kita ya jadi ini sangat mudah sekali ditanam dan dipangkas nanti akan terubus terus dipangkas terubus terus seperti itu ya oke mungkin cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman ternak semua ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati